. Ratusan personal gabungan kembali berjaga-jaga di kawasan Pasar Butung, Makassar, Sulsel, Selasa 3 Oktober 2023 malam. Pantauan di lokasi pukul 21.13 Wita, personal gabungan itu dipimpin langsung ke Polres Pelabuhan Makassar, AKBP Yudi Frianto. Mereka terdiri dari personel Polres Pelabuhan Makassar, Brimob Polda Sulsel, Sakpol PP dan Pemkot Makassar. Selain itu juga disiagakan kendaraan taktis, rantis water cannon atau pengurai masa. Kita dari Polres Pelabuhan sekitar 200 orang, Polda Sulsel 100 orang, Sakpol PP 60 orang, kata AKBP Yudi Frianto. Selain itu, juga terdapat satu kompi personel Brimob Polda Sulsel atau 60 orang juga dilibatkan. Pengerahan pasukan gabungan itu lanjut Yudi untuk mengantisipasi adanya upaya paksa dari masa tertentu untuk menduduki pasar grosir terbesar di Indonesia Timur itu. Terlebih, pengelolaannya saat ini telah diambil alih oleh Perumda Karya atau PD Pasar Raya Kota Makassar dari KSU Bina Duta. Sebelumnya diberitakan, sekelompok pria menyerang petugas jaga Pasar Butung, Jalan Pasar Butung, Kecamatan Wajo, Makassar, selasa 3 Oktober 2023 dini hari. Pasar Butung yang dijaga petugas Sakpol PP dan Masa Perumda Karya atau PD Pasar Raya, diduga mendapat serangan dari kelompok masa kubu pengelola lama. Aksi penyerangan oleh sekelompok masa itu terjadi saat adzan subuh berkumandang. Akibatnya, saling serang antara kedua kelompok masa itu pun tidak terhindarkan. Keduanya terlibat saling serang menggunakan lemparan batu. Selang beberapa saat personel kepolisian dari Polres Pelabuhan Makassar tiba di lokasi. Kedua kelompok masa pun ditenangkan dan diminta bubar. Sebelumnya juga terjadi kericuhan saat Perumda Karya atau PD Pasar Makassar mengambil alih kantor pengelolaan Pasar Butung dari tangan Kaisu Binaduta. Alasannya, Ketua Kaisu Binaduta Andri Yusuf tersangkut masalah korupsi yang kini berstatus terdakwa. Pengambilan alihan itu mendapatkan perlawan dari kubu Kaisu Binaduta hingga insiden ketegangan tidak terhindarkan Senin kemarin. Kami melaksanakan pengamanan ini yang pertama mendasari harga penikmas. Karena isunya ada beberapa masa akan melakukan pengusahaan di Pasar Butung. Sehingga kami dengan pemerintahan kota untuk segera melaksanakan tindakan ini dengan penyelamatan aset khususnya di Pasar Butung. Sehingga personil yang kami kerahkan di sini bukan hanya personil dari foresta bus, foresta labuhan, melainkan juga ada dari Pemkot dan dari Molde. Untuk pengerahan masa itu, apakah ada buntut dari perebutan lahan pengelolaan Pasar Butung ini? Pengerahan masa ini, mereka isunya mau menduduki Pasar Butung. Oh yang saat ini dikelola oleh Pemkot Makassar Pak ya? Yang saat ini dikelola oleh Pemkot Makassar. Berarti ini dari kubu yang mana ini Pak yang rencana mau menduduki? Nah ini berarti masa yang dikerahkan ini dari pihak sebelah. Oh yang pengelola sebelumnya? Pengelola sebelumnya. Pak ada berapa banyak personil ini yang dilibatkan? Personil yang dilibatkan oleh kami di sini, yang pertama dari foresta pelabuhan, sekitar 200 orang. Dari Polda itu ada 100 orang, baik dari Pemkot maupun dari Sabara Polda. Dan dari Pemkot ada sekitar 80 orang. Upaya pengamanan ini sampai kapan? Pengamanan ini kami laksanakan sampai kondusif. Kalau untuk aktivitas pedagang sendiri? Aktivitas pedagang dari tadi sudah melaksanakan kegiatan seperti biasa. Kami di sini melaksanakan kegiatan pengamanan ini hanya semata-mata untuk bisa tetap kondusif dan pasar butuh tidak terjadi apa-apa. Waktu bertemu dengan? Semalam kan sempat ada penyerangan, apakah ada diamankan? Kemarin itu sempat ada pelemparan-pelemparan batu, namun setelah anggota kami datang dan membubarkan mereka langsung pergi. Dari korban jiwa tadi kemarin malam? Sampai saat ini tidak ada berita untuk korban jiwa. Ini sampai damkar juga disiagakan seperti apa? Damkar disiagakan mengantisipasi karena ada isunya mereka akan melakukan penguruskan dan pembakaran. Sehingga kami siapkan damkar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Masa PD Pasar dan Pasar Pengelola di Pasar Butung! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!